Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Setiap mat muslim yang beriman Serta bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pastinya ingin menjadi penghuni surga Mereka berlomba-lomba dalam beribadah Dan menjalankan amalan baik Agar mendapatkan pahala yang melimpah Dan membuka jalan untuk ke surga Salah satu amalan yang paling disukai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan paling diancurkan Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah bersedekah Ada pula amalan bersedekah di hari Jumat Amalan tersebut membawa banyak berkah dan keajaiban Lalu keajaiban apa saja kah Yang akan terjadi jika kita melakukan amalan tersebut? Simak video ini sampai akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut amalkanlah 6 kajaiban ketika bersedekah di hari Jumat Versi dari Magenta Islam Mendapatkan pahala berlipat ganda Setiap ibadah dan amalan baik yang kita lakukan Akan memberikan pahala untuk kita Semua itu akan sangat berguna di akhirat nanti Karena menjadi pembuka jalan untuk menjadi penghuni surga Bersedekah pada hari Jumat merupakan salah satu amalan baik Yang memberikan banyak pahala untuk diri kita Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih Yang menumbuhkan 7 bulir Pada tiap-tiap bulir 100 biji Allah melipatkan dakan kancaran bagi siapa yang dia akan mendaki Dan Allah mahal luas karunianya Lagi mahal mengetahui Resrat Al-Baqarah Ayat 261 Tentunya di setiap harta yang kita miliki ada hak dari saudara kita yang membutuhkan Tentunya bagian itu harus kita sedekahkan Tidakkan ada kerugian dalam bersedekah Apa yang kita sedekahkan akan dibalas berlipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Merugilah bagi umat yang pelit dalam bersedekah Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar siarum laluin channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Pada hari Jumat untuk umat muslim pastinya harus menjalankan sholat Jumat Selain itu amalan baik yang bisa kita lakukan lainnya adalah bersedekah Dalam bersedekah kita pun bisa melakukan semampunya Sedikit atau banyak akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala Kacaiban yang bisa dirasakan saat menjalankan sedekah di hari Jumat Adalah terbukanya pintu rezeki semakin lebar Dijelaskan dalam hadis Barang siapa yang bersedekah senilai dengan satu butir kurma dari hasil usaha yang halal Dan Allah tidak menerima kecuali yang halal Maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya Kemudian Allah kembang biakan sedekah itu Untuk orang yang bersedekah seperti salah satu Di antara kalian mengembang biakan anak kudanya Sehingga semakin banyak sampai seperti gunung Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sudahkah kalian bersedekah di hari Jumat Sahabat Beriman? Dapat menghapus dosa Setiap umat pastinya pernah berbuat dosa Setan juga selalu menggoda umat manusia untuk berbuat dosa Dan menjauhkan diri kita dari Allah ta'ala Ditambah lagi manusia adalah tempatnya salah dan juga lalai Untuk menghapus dosa tersebut Kita pun harus bertahubat dan menjauhi segala perbuatan dosa Kembali mendekatkan diri kepada Allah ta'ala Bersedekah pun menjadi satu amalan Yang bisa menghapus dosa dalam diri kita Tentunya hal ini juga membuat diri kita semakin dekat dengan surga Dijelaskan dalam hadis Sedekah dapat menghapus dosa Sebagaimana air memadamkan api Hadis riwayat termisi Didoakan Malaikat Menjadi suatu keistimewaan sahabat beriman Jika kita didoakan oleh para malaikat Karena diri kita banyak melakukan ibadah Dan amalan baik selama di dunia ini Dengan menjalankan sedekah di hari Jumat Diri kita pun bisa didoakan oleh para malaikat Dalam hadis pun dijelaskan Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba Melainkan di sana ada dua malaikat yang turun Salah satunya berkata Ya Allah Berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak Sedangkan malaikat yang lainnya berkata Ya Allah Berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya Hadis riwayat Bukhari Muslim Sebuah beruntung Jika kita selalu rajin dalam bersedekah Kebahagiaan dunia dan akhirat pun akan kita rasakan Memperkuat Keimanan Keimanan kita kepada Allah Ta'ala harus kita tingkatkan setiap saat Hal ini untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa Dan siksa api neraka di akhirat nantinya Bersedekah menjadi bukti Bahwa kita memperkuat keimanan kepada Allah Ta'ala Dalam hadis pun diterangkan Sedekah adalah bukti Hadis riwayat Muslim Untuk memperjelas hadis tersebut Ada beberapa penjelasan mengenai ini Salah satunya dari Imam An-Nawawi yang menjelaskan Yaitu bukti kebenaran imannya Oleh karena itu Sodakor dinamakan demikian Karena merupakan bukti dari sitku Imanihi atau kebenaran imannya Dengan banyak bersedekah Keimanan dalam diri kita pun akan semakin tinggi Dan setan akan semakin sulit menggoda kita Selama hidup di dunia Memperkuatali silaturahmi Sahabat beriman Dengan bersedekah di hari Jumat Kita pun akan memperkuatali silaturahmi Dengan saudara seiman kita Hal itu sangatlah baik Karena saat silaturahmi terjaga Kita pun akan bisa saling melindungi Dan mengingatkan jika berbuat salah Merugilah bagi umat yang memutuskan tali silaturahminya Dijelaskan dalam Al-Quran Maka apakah kiranya Jika kamu berkuasa Kamu akan membuat kerusakan di muka bumi Dan memutuskan hubungan tali silaturahmi Atau kekeluargaan Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah Dan ditulikan telinga mereka Dan dibutakan penglihatan mereka Quran Surat Muhammad ayat 22-23 Maka dari itu sahabat beriman Bersedekahlah karena banyak manfaat dan keajaiban Yang akan terjadi Tidak akan ada kerugian dari menjalankan amalan baik ini Bagaimana sahabat beriman Apakah kalian sudah bersedekah hari ini Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun bagian Taislam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton